Polisi berpolres Metro Jakarta Barat ini menangkap pengunggah video ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi Dodo. Pengunggah video kebencian ini merupakan warga negara Amerika Serikat bernama Jerry D. Gray. Nah, selain mengunggah video ujaran kebencian, dia ini juga diduga menebar berita bohong di media sosial. Polres Metro Jakarta Barat menangkap seorang warga negara Amerika Serikat bernama Jerry D. Gray di kediamannya di kawasan Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat, Selasa Pagi. Ia ditangkap dengan tuduhan menyebar fitnah dan ujaran kebencian di media sosial YouTube. Dalam mengunggahannya, ia menuduh Presiden Jokowi Dodo melakukan kecurangan dalam pemilu dan menyebut rezim komunis. Mengunggahan Jerry terpantau unit krimsus siber Polres Metro Jakarta Barat. Setelah diselidiki, Jerry ini juga diduga menebar berita bohong terkait adanya anggota BRIMOB asal Tiongkok yang diposting di Facebook dan juga grup WhatsApp. Ya, atas perbuatannya ini, Jerry D. Gray dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Penegakan hukum kami ini, kami arahkan agar memberikan efek trans secara generalis terutama, artinya secara masyarakat luas. Jangan coba-coba, artinya menyampaikan cerita bohong yang tidak pasti di media sosial, akhirnya membawa, mengantar, seperti dia di penjara.